Intro Berdik, berita digital Bersama saya, Tinus Yang akan membahas tentang berita-berita yang sedang viral Di dalam ataupun di luar negeri Berita yang akan saya bawakan hari ini adalah Tentang figur seseorang Mantan gubernur Jakarta Siapa lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan Ngomong-ngomong tentang Pak Anies Pastinya Jakarta lah Yang menjadi sorotan utama dong Dengan kinerjanya yang telah dilihat oleh Masyarakat Jakarta Mungkin itu menjadi salah satu penilaian Artas Partai Nasdem Yang akan menyusung Pak Anies menjadi Presiden di 2024 Wow, selamat nih Buat Pak Anies yang didukung penuh Oleh Partai Nasdem Dan juga selain Nasdem Ada PKS Yang mendukung nih Bahwa Pak Anies Didukung penuh oleh Nasdem Ternyata memang Pak Anies banyak pendukungnya ya Mungkin Dilihat dari kemajuan Jakarta Ataupun dilihat dari kinerja-kinerjanya Disitulah alasan Dimana Partai Nasdem Sangat mengusung Pak Anies Wah Memang Kita tahu Ada Banyak Banyak sekali ya Prestasi Yang sudah didapatkan Oleh Pak Anies Dari Berorganisasi Dari Pencapaiannya Sebagai Orang nomor satu di daerah ya Dan juga Pak Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem Menginginkan Pak Anies Bisa Memimpin Indonesia Di 2024 Kedepan Lebih baik lagi Tapi Bukan berarti Pak Surya Paloh Atau Partai Nasdem Tidak Apa ya Tidak Berseberangan dengan pemerintah Pak Jokowi ya Tentu Dia sangat mendukung Sangat Apa ya Merekatkan Tangannya Dengan pemerintahan Yang pastinya Kata beliau Inilah sahabat Kita harus saling mendukung Walaupun Punya pendirian Tapi tetap kita Mesti saling mendukung Begitu kata Pak Surya Paloh Dan yang memang Kita tahu juga Salah satu Pendukung Pak Jokowi juga Pak Surya juga ya Dan disini juga Pak Surya Paloh Pastinya mempunyai harapan-harapan lain Yang semoga Bisa dibawakan oleh Pak Anies Kedepannya Selamat Sekali lagi Selamat Buat Pak Anies Dan semoga Apa yang Didoakan oleh Partai Nasdem Partai PKS Khususnya Pak Surya Surya Paloh Untuk Pak Anies Semoga bisa Pak Anies Genggam Semoga bisa Pak Anies Bawa Dan semoga Khususnya ini kan Sekarang lagi ngomongin Pak Anies ya Semoga Pak Anies bisa Membawa doa-doa Indonesia Khususnya Kemarin kan Jakarta ya Sekarang berarti Nanti 2024 itu Indonesia Hmm Semoga Pak Anies Beda dari yang lainnya Oh semoga Itu hanya semoga Itu harapan saya Sebagai rakyat Indonesia Dan yang pastinya Mungkin untuk Yang lainnya Lawan Pak Anies Pastinya ada juga Dan kita tidak akan bahas Sekarang ya Dan Semoga Pilihan Presiden nanti Akan Adil Seadil-adilnya Akan terbuka Seterbuka-terbukanya Akan Benar Sebenar-benarnya Jadi Kita tunggu Siapakah Yang akan menjadi Presiden di 2024 Nanti Kira-kira Teman-teman Berdik Atau rakan-rakan Berdik Punya komentar gak Tentang Pak Anies Yang dicalonkan Oleh Partai Nasdem Kalau punya Silahkan tulis komentar Di bawah ini Jadi Jangan kemana-mana Pastinya tetap bersama Berdik Dan Kalau yang belum komen Silahkan komen Kalau yang belum subscribe Silahkan subscribe Kalau yang mau share video ini Silahkan share Karena itu termasuk pahala dong Jadi Jangan kemana-mana Tetap di Berita Digital Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax